Hai Finet Lovers, nih balik lagi sama aku Ranti Kirana di channel youtube kesayangan para pembena Indonesia apalagi kalau bukan Finet Archery official nah di video kali ini aku kembali lagi mau membahas atau review produk sekaligus dengan tutorial cara menggunakan produk tersebut gitu atau tutorial cara menggunakan produk tersebut nah buat kalian yang penasaran sama produknya apa yang udah penasaran sama video aku kali ini tonton terus videonya sampai habis ya nah sebelum aku mulai ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery official nah silap nih di depan aku gak di depan sih ini dipegang sama aku aku udah bawa produknya nah ini ada fingertip dari Vivik Saktor Plus FDR nah tapi sebelum aku mulai ke tutorial cara merakit fingertip ini nah sekarang aku mau bahas dulu soal apa itu fingertip Saktor Plus FDR ya sekidot ting fingertip Saktor Plus FDR ini dirancang untuk para pemana standar bow atau record bow nah terutama bagi para pemana yang ingin meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat melakukan pilih dengan material menggunakan kombinasi kulit kordofan dan aluminium yang sudah dienodize pada frame-nya tidak hanya membuatnya nyaman tetapi juga sangat tahan lama biarpun produk apapun itu pasti mempunyai masa kadar luarsanya masing-masing nah VLOG fingertip Saktor Plus FDR ini memiliki beberapa fitur yang sangat menarik ya nah salah satunya ini ada adjustable plate yang dapat kalian setting untuk mengatur posisi tangan para pemana nah terus selanjutnya juga memiliki hook yang ergonomis ya jadi meminimalisir gesekan tali butur pada jari tangan kalian nah terus ada juga spacer ya yang membantu mengurangi tekanan dari jari tangan kalian nah sehingga menjaga kestabilan posisi tangan kalian saat menarik ring atau tali busur nah VLOG sekarang aku mau lanjut ke tutorial cara merakit fingertip Saktor Plus FDR ini yang ada di depan yuk disimak baik-baik ya anak-anak ibu guru mau mencontohkan cara merakit fingertip Saktor Plus FDR cekidot bagus oke VLOG nah sekarang aku mau langsung ke tutorial merakitnya tapi sebelum aku mulai tutorial aku mau spill dulu apa aja yang kalian dapat dalam satu packaging fingertip Saktor Plus FDR nah yang pertama kalian pasti bakal dapat atas cara pemasangan ini manual gitu tuh tuh ya jadi ini kan mau lipat gini nah nanti kalian dibuka aja nah di bagian dalamnya ini ada komponen-komponen yang terdapat di bagian pinjatape nya terus nanti kalian bakal dapat stopper terus ini ada beberapa plat untuk pergelangan kalian udah dapat spacer nya juga nah ini yang pasti pinjatape nya terus ada plat ibu jari ada juga plat jari kelingking terus ini ada tali pinjatape nya dan kalian akan ada dapat empat baut kecil-kecil dan dua baut yang besar tapi ini satunya ada yang panjang ada yang pendek ya untuk geraknya dan yang terakhir plastik nya dapat kunci L untuk mengunci baut-baut ini nah sekarang aku mulai merakitnya mulai dari plat pergelangan nya dulu nah untuk di bagian plat nya ini tadi akan aku di pembahasan udah jelasin kalau plat nya bisa di adjustable ya disesuaikan sama kenyamanan kalian jadi ini tuh bisa kalian putar-putar misalkan kalian nyamanya seperti ini yaudah kalian pakai seperti itu atau misalkan kalian nyamanya seperti ini yaudah segitu nah ini aku pasang normal aja ngikutin kelurusan si pinjatape ini ya aku lupankin ya nah ini kalian pasang masukin dulu bautnya biar gampang ya putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar diputar-diputar-diputar terus nah kalau misalkan udah kita balik kita pasang di bagian yang bentuknya mirip kayak kaset CD gini tuh udah lanjut kita pasang yang penutupnya gitu penutup biar enggak langsung ke bautnya gini ditutup nah kalau misalkan ini belum ngunci kalian bisa kuncinya di depannya di kunci disini nah ini udah ngunci nah ini untuk platnya nah nanti posisinya disesuaikan sama kebutuhan kalian atau kenyamanan kalian ya ini kan aku pasang lurus aja standar aja nah sekarang lanjut aku mau pasang plat jari kelingkingnya dulu nah ini plat jari kelingkingnya kalian tinggal pasang seperti ini terserah posisinya mau dimana nah kita pasang disini aja nah ini juga plat jari kelingkingnya bisa kalian sesuaikan sama kenyamanan kalian ya ini aku contohkan pasang seadanya aja untuk posisinya seperti biasa masukkan bautnya yang kecil ya kan ini tadi pakai baut yang panjang yang besar yang panjang sekarang pakai baut yang kecil kunci alnya juga pakai yang kecil diputar diputar dikunci putar putar eh yang soal nah ini jangan dulu dikencengin ya sebelum dikencengin kalian pasang lagi baut di sampingnya kan hup udah masuk luam belum guys mana lubangnya nah eh keluar dulu nah kunci lagi jadi kenapa enggak aku kunci dulu karena ya biar gampang masukin baut yang satunya lagi gitu atau kalau misalkan kalian mau langsung pasang dulu baut-bautnya boleh ya jadi baru kalian kunci nah hup nah kunci sekarang aku pasang plat ibu jarinya sama ini juga posisinya terserah ya kalian mau di atas ini atau mau di sini boleh disesuaikan aja sama kenyamanan kalian ini aku pasang paling atas aja kita pasang dulu bautnya ini ada dua baut eh maaf guys ini karena bautnya kekecilan dia jadi agak sulit gimana sih lubangnya berputar-putar besti kita gini aja nah itu coplok aku aku kunci dulu satu enggak dikunci sih dipasang dulu seirinya biar gak goyang nah sekarang aku pasang yang satunya wah 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 dikunci sekarang kita kunci dikunci maafkan tangan hamba yang sangat tidak estetik ini ya pilau nah selesai sekarang kita pasang stopper eh atau tali dulu tali dulu deh tali dulu dimasukkan ke dalam sini besti nah tarik nah baru pasang stoppernya nah cuman ini memang agak sulit ya memasangkan si stoppernya tapi ya pokoknya dipasangnya di sebelah sini tunggu aku balik lagi nah sudah tuh ini udah aku pasang stoppernya nah nanti ya ini posisi tangan kalian disesuaikan aja ya lubangnya mau sebesar apa karena kan ini udah dipasang stopper nah sekarang aku lanjut pasang spacernya ya nah ini spacernya nah kalau buat pasang spacer tuh kalian pake baut besarnya yang panjangnya kan tadi ada dua ukuran yang satu pendek buat disini yang panjang buat yang spacernya nah cara pasang spacer kalian boleh masukin dulu bautnya nah baru spacernya yang dipasang nah ngadepnya seperti ini jadi ini tuh lakukan untuk jari kalian nah kalau misalkan sudah dipasang kayak gini dipegang biar gak copot kita masuk guys karena liang nah baru kita kunci dari atas salah diputar diputar masuk tuh ya teh oke ini sudah masuk sudah aku kunci tuh jadi seperti ini tadaaa tuh nah tapi nanti posisi spacernya kalian bisa maju atau mundurkan lagi disesuaikan sama kenyamanan kalian ini kan aku pasang di paling depan kalau misalkan kalian mau dipundurin juga bisa nah untuk si plat jari kelingking juga sama ya bisa kalian naik turunin disesuaikan sama kebutuhan plat ibu nyarinya pun sama bisa kalian naik turunin lagi disesuaikan sama kebutuhan gitu jadi ada beberapa bagian yang bisa kalian setting disesuaikan sama kebutuhan kalian mulai dari plat untuk pergelangan tangannya plat jari kelingking plat ibu jari sama untuk spacernya juga sekian tutorial merakit finger tape sucker plus APR ini nah film itu tadi video aku review produk kali ini dan di video kali ini aku juga kasih tips and trick atau tutorial cara merakit finger tape sucker plus APR nya ya nah buat kalian yang tertarik sama finger tape ini terutama buat kalian para pengguna regroup atau standard bow ya buat kalian yang tertarik kalian bisa langsung order finger tape ini via e-commerce kita ada di Shopee Bukalapak dan Tokopedia atau kalau misalkan kalian mau langsung order via WhatsApp nih pengen langsung settingan sama admin online nya boleh banget kalian bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp di bawah ini nah atau kalian juga misalkan pengen aku pengen ketemu langsung sama stop store nya biar bisa konsultasi atau minta dicontohin langsung buat cara pemasangannya boleh banget kalian bisa langsung datangin eh hundungin langsung bisa kunjungi store cabang kita yang ada di Bandung Jakarta dan Solo pastinya nah buat kalian juga yang mau cek-cek katalog harga produk kita yang lainnya bisa langsung klik link di bawah sini ya ini link katalog kota abis kita nah terus buat kalian juga jangan lupa follow instagram vnet archery official supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar penahan dari vnet archery nah vlog nah buat kalian yang tertarik sama videonya juga jangan lupa ya di komen video ini komen kalian mau aku bahas apalagi atau mau review produk apalagi terus jangan lupa di like juga jangan lupa juga di share juga ke teman-teman kalian ya supaya teman-teman kalian juga bisa tahu cara pemasangan signifin jatih kakar pes APR ini gitu buat yang udah nonton videonya sampai habis tapi masih belum subscribe aku ingetin lagi di subscribe dulu aktifkan notifikasi launchingnya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet archery segitu dulu video aku hari ini semoga bermanfaat bye-bye jangan lupa tonton video lainnya disini selamat menikmati